Intro Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin Dan di video kali ini kita pengen nyobain sebuah produk yang menurut gue ini unik banget sih Karena ini sebenernya produk yang cukup spesifik buat workflow tertentu Dan sebenernya gak cocok buat gue karena gue jarang untuk motret-motret dengan makro juga Tapi ini adalah sebuah produk yang menarik menurut gue Dan mungkin bisa jadi insight tambahan juga buat temen-temen yang doyan fotografi Karena gue sendiri baru mempelajari tentang produk ini Ini adalah makro focusing rail dari Nisi Dan buat temen-temen yang belum tau, brand Nisi sendiri itu brand yang udah cukup well known di ranah filter kamera Filter-filter lensa, begitu juga kemarin terakhir-terakhir sih mereka ada bikin lensa juga ya Yang reviewnya cukup positif di DP Review Dan gue cukup excited buat nyobain yang namanya makro focusing rail ini Ini adalah Nisi makro focusing rail model NM180 Yang di Indonesia itu dijual seharga Rp 1.900.000 Dan kalau kalian lihat secara langsung dari gambarnya ya Ini terlihat seperti sebuah slider Tapi ya memang fungsinya buat nge-slide Cuman fungsinya bukan buat ngambil shot-shot cinematic ala-ala slider Disini fungsinya adalah untuk makro focusing rail Yang nanti akan sambil gue jelasin Tapi disini kita bakal experience unboxingnya dulu Oke, kita langsung buka aja Disini sih udah gak ada segelnya ya Karena udah sempet dibuka-buka juga sama anak-anak SC yang agak penasaran apa fungsinya Dan disini kita dapet buku manual Lalu focusing railnya sendiri yang Kalau lihat dari gambarnya gue sih gak expect ukurannya sekecil ini ya Gue gak tau gambarnya tuh 1 banding 1 atau enggak Tapi kayaknya sih enggak Ini lebih gede Cuman maksudnya di bayangan gue tetep kayak Gue gak expect sekecil ini gitu Kalau kalian lihat di tangan gue nih Kecil banget Karena fungsinya ya dia sebagai focusing rail Bukan sebuah slider buat ngambil shot cinematic Dan kita lihat dulu aja ada apa aja di dalamnya Disini Ini apa nih Oh disini ada pouchnya Jadi kalau kita mau bawa-bawa disediakan pouch juga Biar aman Lalu di sebelah sini Ini harusnya kayaknya platnya gitu deh Plat untuk ke kameranya Dan yap Bener ini platnya Dan kalian bisa lihat ya Platnya ini dia Mirip-mirip arka juga kayaknya disininya Jadi ada mekanisme untuk jepit ke arka Jadi kalau kalian pindah-pindah mungkin ke tripod dan semacamnya Itu harusnya jadi lebih gampang Dan ya Ini dia macro focusing rail Kira-kira buat apa sih gunanya Ini gue pasang dulu ya Ini juga mutera enak sih Dia kalau kalian mau pakai coin atau Screw gitu bisa Tapi dia juga nyiapin handle Handle-nya juga besi loh Jadi proper banget Jadi kalau kalian nggak bawa coin atau multitools kalian Tetap bisa buat masangin kameranya Lalu disini Kita pasang Dan biar gue jelasin sedikit Jadi gini Macro focusing rail ini Balik lagi fungsinya bukan kayak slider dia bergerak Buat memberikan video yang halus Enggak Karena kalau kita lihat disini Untuk dia bergerak disini ada sebuah tuas Ini kalau kalian lihat disini ada tuas Dia ini kelipet ya mode compactnya Tapi dia bisa dikeluarkan kayak gini Dan Untuk menggerakannya kita puter Kayak gini Dan kalian bayangin kalau bikin video dengan cara seperti ini Sampai kapan Sampai sliding kalian kelar gitu ya Belum lagi rasanya memang agak lucu gitu Awalnya gue juga agak bingung Tapi setelah gue cari tau Sebenernya ini berkaitan sama namanya Namanya bukan slider Namanya adalah macro focusing rail Jadi fungsinya Dia adalah untuk melakukan teknik yang disebut dengan focus stacking Jadi kalau kalian bermain dengan foto macro Gue bukan ahli macro ya Mungkin temen-temen disini juga yang lebih paham soal macro Boleh kalau gue ada salah-salah dikit dikoreksi Tapi kalau kalian melakukan macro photography Begitu kalian deket banget sama si subjeknya Mungkin kalian moto binatang Atau mungkin kalian moto produk kecil gitu ya Perhiasan, berlian, atau semacamnya Itu begitu kalian deket jaraknya Dan mendapatkan gambar yang sangat close up, makro Itu depth of field kalian juga akan sangat sempit Gitu Depth of field kalian bakal sempit banget Kayak misalkan kalian juga moto Mungkin nggak yang terlalu kecil jam tangan gitu ya Jam tangan kalau kalian deketin Misalkan jam tangannya bulat gitu ya Kalian deketin macro Kalian pakai F yang lumayan tinggi pun Misalkan F6, F8 Itu fokusnya akan berada di tengah jamnya Gitu Nggak keseluruhan bidang jamnya Dan itu gunanya si macro focusing rail ini Jadi fungsinya adalah Kita memindahkan kameranya secara precise Dan mengambil fotonya berkali-kali Untuk nantinya kita tiban-tibanin Kita satuin Jadi dapat keseluruhan objeknya dalam fokus Gitu Jadi fungsinya itu mungkin beberapa teman-teman lebih familiar Kayak kalau kita moto landscape Itu ada namanya exposure bracketing Jadi kita moto beberapa gambar Yang highlight, yang shadow, yang mid-nya Kita sesuaiin exposure-nya Jadi ada gambar yang terang Standar, gelap, disatuin Jadi dapat semuanya dalam exposure yang bagus gitu Exposure yang tepat Nah kurang lebih seperti itu Cuman disini dalam hal fokus Dan dia disebut dengan fokus stacking Gitu Makanya kalau kalian lihat Disini dia ada precise label juga Untuk jaraknya Nih sebentar ya Focusing-nya Dia fokus ini-nya dimana sih Oke itu dia Ini kalau gue gerakin nih Dia tuh ada acuannya gitu Jadi dia kalau geser Dia ada acuannya Fungsinya apa? Fungsinya karena kalau kalian melakukan focus stacking Kalian pengen se-precise mungkin Dan kalau kalian memfoto produknya berkali-kali Atau ada beberapa produk sekaligus Dalam proyek kalian foto Satu sesi misalkan Kalian pengen dia mampu melakukan repeatability Repeatability gitu ya Pengulangan yang precise Jadi kita enak gitu Kalau misalkan Oke Untuk stacking foto pertama Di 70 misalkan Lalu kita gerakin ke 70-nya Which is kalau gue megangnya sambil gini Jadi lama banget ya Tapi ya gini misalkan Lalu untuk Fokus stacking yang kedua Di sekitar 72 Kita majuin dikit Ke 72 gitu Lalu yang ketiga Nah sampai dapet Keseluruhan produknya in focus gitu Dan balik lagi Ini tergantung apa yang kita foto juga Mungkin bisa berbeda-beda gitu Cuman Yang gue tangkap Beberapa makro fotografer Ini bisa Menemukan produk ini sangat useful Gitu Buat gue sih Gue masih agak bingung ya Untuk processing si Stacking focusnya ini Nanti di software juga kayak gimana Gue tidak tau Tapi buat temen-temen yang makro fotografer Gue rasa Lebih paham Tapi ya itu Untuk sebuah produk Ini berfungsi sebagai Fokus rail Gitu ya Makro focusing rail Dan mungkin impression yang bisa gue kasih disini adalah Untuk sebuah produk focusing rail Dari Nisi Ini Memang produk Nisi banget sih Buildnya Gokil banget Gue rasa Ini harusnya dari kamera juga keliatan loh Dari kamera juga keliatan Buildnya bagus banget Buildnya rapih Dan rasa mengoperasikannya juga alus ya Kalian bisa lihat Jadi ini juga dia bisa pakai beberapa mode Kalau kalian pengen Makro fotografi gitu ya Dan memanfaatkan si focusing rail ini Kalau kalian pengen tabletop aja Kalian punya kaki-kaki ini Yang bisa ditaruh di atas meja Dan dia Dia bisa dicopot juga Cuman dia itu ada tip karet di bawahnya Sehingga Lihat Nggak gampang ngegeser-geser Gitu Jadi dia punya tip karet di sisi bawahnya Bentar Biar fokus dulu Nah itu ada tip karet di sisi bawahnya Sehingga kalian bisa pakai buat di tabletop Dan dia nggak Geser-geser gitu Jadi lebih enak Kalau misalkan kalian melakukan Focusing Stacking fokus tadi Gitu Lalu Dia Kalaupun kalian pengen pakai Balik lagi Menyesuaikan setupnya Kalau kalian nggak mau pakai tabletop Dia juga bisa dipakai ke tripod Karena dia di sisi bawahnya Ada Mounting 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 quarter 20 ya Jadi bisa buat ke tripod Sama kalau gue lihat sih Bentuknya dia ada adapter juga ya Jadi kalau kalian pakai yang ukurannya lebih gede Kayak yang buat spigot gitu Spigot light stand Ini juga bisa gitu Tinggal yang mounting dalamnya ini Dikeluarin aja Di screw Tapi ya Balik lagi Buat ke tripod bisa Tapi Lebih advance lagi Karena Nggak cuma mounting tripod itu aja Kalau kalian punya tripod Yang sudah mendukung Arka mount Dia Railnya Kalian bisa lihat Dia rail fokusnya Ini udah mendukung Arka Swiss Gitu Jadi udah bisa dijepit Dengan mounting-mounting Arka Disini gue bakal contohin Gue udah ada Satu tripod kecil Tripod-tripod gede kita juga sekarang Udah rata-rata Arka Jadi udah bisa juga Cuman disini ya Biar enak Di atas meja Gue tunjukin ke kalian Ini dia sistemnya Arka Ini tripodnya Si Ulanzi MT47 By the way Kalau kalian kepo Karena ini menarik banget Sering gue pakai buat kamera full frame juga Tapi ya Ini kalian bisa lihat Gue tinggal taruh Gue longgarin kunci Arka nya Udah kepasang Kita jepit Dan kalau udah kita jepit Yaudah Dia Arka Dia kuat gitu Dia Ke handle Bener-bener bagus gitu Bener-bener Sturdy banget Dan justru Dibandingkan Pakai baut doang ya Menurut gue Kayak gini Akan lebih Oke gitu Kalau kalian udah pakai Tripod-tripod yang mendukung Arka Gitu Jadi Udah Talk full banget Bener-bener Menurut gue Ini termasuk mungkin Apa ya Opsi budget Untuk macro focusing rail Yang rasanya proper dan mewah Gitu Karena Gue melakukan sedikit research Karena gue kan Nggak Nggak Sering moto Macro juga ya Dan gue juga tidak tahu Tadinya fungsi si Rail ini Oh iya Sama kalau kita longgarin Dia bisa kita agak geser Gitu ya Kita bisa kencengin Kayak gini juga Mungkin Ya balik lagi Ke kebutuhan kalian aja Gitu Jadi Functional banget Nah balik lagi Tadi gue pengen ngomong Gue melakukan sedikit research Karena gue kan bukan Fotografer Macro Yang memanfaatkan ini juga Ini masih bareng yang New banget Di Di radar gue Tapi Untuk Sebuah macro focusing rail Sini Si NM180 ini Yang gue lihat Dia dapat banyak Review positif Di youtuber-youtuber luar Begitu juga Kalau kalian lihat Marketplace kamera luar Yang terkenal B&H photo Sini-sini Dapat bintang yang tinggi Dari 60an review Jadi dari banyak review Dia dapat bintang yang cukup tinggi Yang gue Itu jadi validasi juga Dan gue juga udah ngerasain sendiri Disini ya Cuman gue kan secara fungsi Gak begitu bisa Makenya Gak begitu paham Tapi secara fungsi Secara impresi Dia blood quality-nya memang Bagus banget Semua Bekerja dengan baik Dan dari mereka Yang memang profesional Di bidangnya Menggunakan Si Gear ini Ternyata memberikan rating Yang bagus Yang jadinya Memvalidasi juga Kalau produk ini Memang produk yang Recommended Kalau Sesuai dengan workflow kalian Dan bahkan ada Satu hal yang Belum gue bahas juga Dia setau gue Head-nya ini Bisa muter Jadi tergantung kebutuhan juga Tapi head-nya ini Bisa muter Kayak gitu Jadi Sesuai dengan Kebutuhan kalian Harusnya kayaknya Dia bisa agak Dilus juga deh head-nya Nah Tuh Sama dia ada click-nya gitu ya Walaupun kalian bisa Makin kayak gini Miring-miring dikit Tapi Dia kalau di posisi Yang Pas gitu Itu Ada suara click-nya gitu Nah Tadi plate-nya juga mungkin Kita coba ya Plate-nya juga harusnya Support sih ke arka Jadi kalau kita pindah-pindah Misalkan ini udah standby Buat Focus stacking Lalu kita pengen pindah Ke tripod biasa Kameranya Yep Ini arka juga Jadi di atas bawah arka ya Rail-nya arka Plate-nya juga Udah support arka Gitu Jadi Udah Profesional banget Paling segitu aja sih Sedikit informasi dari gue Impresi dari Nisi NM180 ini Secara fungsi Ternyata Dia Ada satu Workflow yang gue Nggak pernah tau gitu ya Untuk macro photography Dan dia adalah produk yang bisa Sangat gue rekomendasikan Karena dari yang gue Tonton-tonton Reset gue Memang dia bisa dibilang Salah satu opsi Yang paling murah Gitu Dengan kualitas Untuk macro focusing rail Dia cukup baik Oke Paling itu aja Kalau misalkan ada koreksi Saran atau pertanyaan Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar Gue Erwin Di belakang kamera ada Ska Dan jangan lupa Berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya